Kita beralih ke informasi lain, sodara organisasi amatir Radio Indonesia atau Orari berupaya membantu darurat bencana yang ada di Kalbar dalam hal dukungan komunikasi. Kalimantan Barang merupakan daerah yang masih memiliki blank spot atau sulit terjangkau komunikasi seluler, sehingga apabila terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor serta bencana kebakaran hutan dan lahan, Bantuan informasi tersebut sangat lama diketahui. Ketua Orari Daerah Kalimantan Barat Cece Liliwardia Yengki Brapo Seven Charlie Charlie Papa mengungkapkan, pihaknya berupaya terus mendukung pemerintah dalam dukungan komunikasi dan dukungan penyelamatan atau rescue. Dikatakan bahwa saat terjadinya bencana, anggota Orari Daerah Kalimantan Barat akan memberikan dukungan di lapangan, dengan memberikan bantuan informasi yang diperlukan sehingga proses bantuan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai korban bencana alam bisa segera dilakukan. Salah satu wujud untuk eksis dalam memberikan bantuan dalam hal dukungan komunikasi bencana alam, Orari bekerjasama dengan pemerintah terkait dan pihak terkait. Saat ini anggota Orari yang tersebar di Kalimantan Barat berjumlah hampir ribu orang dengan berbagai kalangan masyarakat, sehingga peran aktif anggota Orari lebih maksimal. Kor ini nanti akan ada prekuensi khusus yaitu tentang kebencanaan, jadi prekuensi khusus repeter tentang kebencanaan. Dan kor sendiri sampai saat ini baru mengadakan pelatihan, jadi masih pelatihan dasar, mungkin ada pelatihan kedua, dan selanjutnya sehingga nanti akan terpilih atau terseleksi kor-kor yang spesialis khusus menangani kebencanaan. Ketua Orari Daerah Kalimantan Barat CC Liliwarlia Yengki Brapo Seven Charlie Charlie Papa mengungkapkan, selain memberikan dukungan kebencanaan, Orari juga turut serta mempromosikan potensi wisata yang ada di Kalimantan Barat, sehingga bisa diketahui oleh amati radio dari berbagai negara di dunia. Jakaria TVRI melaporkan.